Contohnya Jenderal Sudirman, mungkin kita bisa melihat panggilan di Konogoro dan banyak lagi orang-orang yang luar biasa. Saya melihat sisi yang pertamanya adalah mereka orang yang fokus. Mereka tidak pernah berpikir nanti akan dapat apa, disebut pahlawankah, jadi orang besarkah, tidak. Tapi mereka fokus kepada tujuan-tujuan-tujuan mereka. Terima kasih. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Maturnowun, Pak Adhan Iskan, satu paparan dari hati yang menjadi pelajaran buat saya pribadi dan kita semua, betapa bahwa berbuat baik itu tidak mudah ketika kita mau scaling up. Ketika kita ingin memperbesar kapasitas kebaikan itu selalu ada hambatan, selalu ada tantangan. Tetapi padahlan Iskan hingga saat ini adalah salah satu role model bagi banyak orang. Apa yang sudah dilakukan akan tetap terpatri dan insya Allah itu akan jadi amal soleh yang mengantarkan ke syurga bagi padahlan dan keluarga. Amin ya Rabbul Alamin. DPR saya agak setuju sama Pak Adhan Iskan, Bang Haldi. Memang jangan kompromi dengan DPR. Dan untuk itu memang harus ada kalkulasi yang matang. Yang baik di DPR ada, yang bajingan ada juga. Nah mudah-mudahan kami, Partai Keadilan Sejahtera, sedang membangun yang disebut Island of Integrity. Pulau Integritas. Belum banyak, tapi kami akan coba. Mudah-mudahan makin banyak orang-orang baik yang berani bicara baik dan berani bersikap baik. Mohon dievaluasi saja kurang lebihnya. Terkait dengan tema kita, saya ingin tiga hal. Mencari pahlawan di masa sekarang. Tentu kalau kita melihat biografi dari orang-orang besar yang sekarang ini disebut pahlawan, yang proven. Contohnya General Sudirman, mungkin kita bisa melihat panggilan di Konogoro, dan banyak lagi orang-orang yang luar biasa. Saya melihat sisi yang pertamanya adalah mereka orang yang fokus. Mereka tidak pernah berpikir nanti akan dapat apa, disebut pahlawankah, jadi orang besarkah. Tidak. Tapi mereka fokus kepada tujuan-tujuan-tujuan mereka. Kalau kita melihat panggilan di Konogoro, tentu tujuannya adalah menjadikan Indonesia yang lebih islami. General Sudirman tentu mewujudkan Indonesia yang merdeka. Kita melihat orang-orang ini hampir setiap detik, setiap waktu, fikirannya adalah untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut. Jadi, pesan saya pada diri dan kita semua tidak perlu berpikir kita jadi pahlawan, tapi ayo targetkan fokus kita untuk mengejar prestasi terbaik. Karena untuk itu, poin satu titip saya adalah bahwa pohon itu akan tinggi ketika akarnya terhujam dalam kebumi. Nah, karena itu niat yang ikhlas, dekat dengan Allah, betul-betul meminta perlindungan dari Allah, agar dijaga, dilindungi, didekatkan dengan orang-orang baik, bukan didekatkan dengan para pemuja, itu betul-betul adalah anugerah dan hadiah dari Allah s.w.t. Karena itu syarat pertama bagi seseorang yang ingin berkarya besar adalah ikatannya dengan Allah s.w.t. Sahabat leaders ini mungkin klise ya, tapi kalau kita melihat itulah hakikat yang sebenarnya, betapa bahwa ketinggian kita, kebesaran kita tergantung kedalaman kita dan kekuatan hubungan kita dengan Allah s.w.t. Kalau bagi bukan Islam, tentu dengan Tuhan. Saya melihat banyak sekali orang-orang bukan Islam yang punya komitmen luar biasa dan itu bagus sekali. Dan ini adalah hubungan spiritualitas, bukan hubungan yang sifatnya ritualitas. Karena itu mencari makna hidup, mencari kedalaman, the deep thinking, membaca buku-buku terbaik, pikiran-pikiran terbaik, filsafat dan segala macam, selain tentu membaca kitab suci kita adalah satu jalan utama. Fokus kedua pandangan saya bagi kita untuk membangun legacy adalah betul-betul menuntaskan pekerjaan. Karena rekan, leader dan sahabat leader, saya suka dengan apa yang sudah ditunjukkan oleh Elon Musk. Elon Musk itu apapun yang disentuh berubah menjadi sesuatu yang outputnya ada, outcome-nya ada, bahkan ekonominya juga ada. Dia belajar internet, dia menghasilkan PayPal, dia belajar energi, dia menghasilkan mobil Tesla, dia belajar angkasa luar, dia punya SpaceX, apapun yang dia belajar, karena apa? Dia punya pohon pengetahuan yang komplit. Nah karena itu akar pengetahuan, batang, ranting, sampai cabang. Kita kadang-kadang cuma menguasai cabangnya, karena itu contoh saya, Bang Hadi. Sekarang dapat amalan sebagai politisi harus mampu bagaimana mereformasi legislatif, bagaimana punya proposal bagi eksekutif. PKS Alhamdulillah sudah punya platform pembangunan Partai Keadilan Sejahtera. Padahal ini kan kapan waktu saya akan kirim bukunya ya untuk dilihat. e-booknya aja dulu kali ya, karena disitu ketahuan bagaimana roadmap PKS untuk membuat Indonesia jadi negara dengan agri-industri dan pertanian yang kuat. Bagaimana Indonesia memiliki sains, inovasi, edukasi, kreasi yang terbaik. Dan itu adalah pikiran mendahului amalan, persepsi mendahului aksi. Nah karena itu perlu, perlu, perlu setiap kita memiliki roadmap kehidupan, setiap kita memiliki jalan dan peta kehidupan. Akar yang kuat, peta yang jelas, dan terakhir tentu.